Ada masih di kabar utama, pemirsa Wali Kota Solo Gibran Raga Buming Raga menegaskan dirinya masih merupakan kader PDI Perjuangan usai terekam menolak memakai jaket PSI di acara Kop Darnas di Senayan, Jakarta. PSI pun meminta maaf dan mengklarifikasi kejadian tersebut. Ada yang menarik dalam acara Kopi Darat Nasional Kop Darnas Partai Solidaritas Indonesia yang digelar di Senayan, Jakarta. Seorang kader PSI tertangkap kamera berusaha memakaikan jaket PSI kepada Wali Kota Solo Gibran Raga Buming Raga. Padahal Gibran kala itu datang ke acara Kop Darnas dalam kapasitasnya sebagai narasumber. Sontak putra sulung Presiden Joko Widodo itu pun langsung menolak. Melihat kejadian tersebut, Ketua Umum PSI Giringganesa langsung menghampiri dan menghalangi kadernya itu. Selepas acara, Gibran bahkan memposting momen itu melalui akun Twitter pribadinya. Gibran pun menegaskan bahwa dirinya masih kader PDI Perjuangan dan memiliki kartu anggota. Dissebut Mbak Grace sudah PSI banget gitu Mas, kemarin juga. Itu kan juga menolak. Kemarin kan juga menolak pakaiin jaket. Saya masih pegang KTA, BGD Perjuangan. Saya datang ke situ bukan untuk apa-apa. Itu narasumber aja. Saya ringan aja. Masa ini acara-acara partai, pasti tidak ditemui pimpinan-pimpinan dari partai lah. Kesuali pas acara-acara yang internal banget, pembahasan rekom dan orang-orang yang terang. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Chris Natali mengklarifikasi bahwa kejadian tersebut tidak direncanakan dan murni aksi salah satu kader yang memang mengemari Gibran sebagai tokoh politik. Chris juga tak segan meminta maaf atas kesalahpahaman tersebut. Permintaan maaf juga disampaikan Ketua Umum PSI Giringganesa melalui cuitannya di akun Twitter miliknya. Permintaan maaf disampaikan dengan merespon postingan Gibran sebelumnya. Sang kader pun disebut telah diberikan teguran. Prisolo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One, mengabarkan.